Pilpres 2024 ini semakin dekat 14 Februari waktu pemutuhan suara juga sudah disiapkan oleh KPU dan calon presiden sendiri juga sudah siap untuk berkontestasi diawali dengan debat dan sosialisasi program oleh masing-masing calon presiden namun ada pernyataan dari Pak Prabowo Subianto yang ini menimbulkan reaksi publik misalkan Pak Prabowo menyebut ada seseorang yang ambisi untuk menjadi calon presiden dan disampaikan oleh Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan karena itu para pendukung Pak Anies Basvidan juga merespon pernyataan yang disampaikan Pak Prabowo Subianto berikut videonya kalau memang santui gemoy jangan suka lapor-lapor wartawan jangan suka nganceng lotor-lotor wartawan jangan suka lapor-lapor polisi kalau ada masalah ya kalau nggak mau jabatan nggak usah nyalon ini nggak mau jabatan tapi tiap tahun nyalon tiap priori nyalon ya jadi konsisten itu penting menurut saya karena sesungguhnya berilah kesempatan kepada anak-anak muda yang lain bukan hanya itu-itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa kembali dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi berbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas hasil survei terbaru Pilpres 2024 antara Anies, Ganjar, dan Prabowo Subianto kalau kita lihat gambarannya berbagai lembaga survei menempatkan Prabowo di nomor 1 Anies nomor 2 dan Ganjar nomor 3 namun teman-teman dalam proses untuk di Pilpres 2024 ada beberapa kegiatan yang harus dilalui oleh calon presiden diantaranya debat kandidat nah di debat itulah yang banyak menimbulkan sorotan publik karena setiap calon tentu disorot apa yang disampaikan, kemudian apa yang dilakukan pada saat debat termahut juga dengan Prabowo Subianto ini menjadi perbincangan karena Prabowo dan Anies ini dalam debat selalu sengit teman-teman perdebatan yang selalu panas sehingga ini menarik perhatian publik antara Anies melawan Prabowo Subianto bahkan dalam kesempatan yang lain teman-teman ya banyak pendapat atau pandangan dari Prabowo itu yang mendiskreditkan, yang menyudutkan Anies Baswedan di luar dari debat kandidat sehingga banyak orang yang memberikan tanggapan terkait apa yang dilakukan Pak Prabowo kepada Anies Baswedan nah teman-teman coba kita tonton video yang satu ini dikasih gagasan katanya cuma pintar ngomong doang dikasih data katanya gak bisa kerja dikasih fakta katanya nyerang personal baru sekali nyalon dibilang ambisi lah ini udah tiga kali nyalon udah gitu masih menjawab jadi menteri coba mau dibilang apa jawab deh jawab Anies ini mau nyalon dibilang ambisi walau Pak Prabowo beberapa kali nyalon dan tidak jadi berarti yang ambisi siapa dalam hal ini apakah Pak Prabowo atau Anies Baswedan dan kalau menurut pendapat saya seseorang yang ingin maju menjadi calon presiden sebaiknya mundur dari jabatan yang lama agar tidak terjadi konflik kepentingan jadi kepentingannya sebagai pejabat negara atau sebagai calon presiden mestinya salah satunya dilepas kalau dia tidak ambisi jabatan tidak takut kehilangan jabatan mestinya dilepas termasuk Gibran temennya harusnya menurut saya secara etis juga Gibran menurutnya mundur dari jabatannya wali kota Solo biar fokus pada gelaran Pilpres dan ini contohnya sudah ada dulu ketika Sandiaga Uno mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Menami Prabowo dia mundur dari jabatannya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta mundur dilepaskan jabatan sebagai wakil gubernur kemudian dia bebas melakukan kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara atau fasilitas yang ia jabat selama ini karena sudah lepas dari jabatan yang lama nah harapannya seperti itu jadi menurut pendapat saya kalau dia tidak ambisi sebaiknya memang melepaskan jabatan yang diembannya sekarang nah teman-teman kali ini kita akan bahas mengenai survei terbaru bagaimana hasil elektabilitas dari ANIS kemudian Prabowo dan Ganjar Pranau kita tonton berita yang satu ini 9 hasil survei terbaru Capres 2024 ANIS VS Prabowo VS Ganjar berbagai lembaga terus merilis hasil survei terkait elektabilitas pasangan calon presiden calon wakil presiden beserta pemilu presiden dan pemilu wakil presiden 2024-2029 jelang pencoblosan pada 14 Februari 2024 berikut 9 hasil survei yang dirangkum CNBC sejak awal Januari 2024 Pertama, Indonesia Political Opinion atau IPO hasil survei IPO menunjukkan elektabilitas pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran yang tertinggi di Pilpres 2024 namun IPO mendapati posisi Prabowo Gibran semakin diusul pasalon nomor urut 1 ANIS Baswedan dan Muhaimin Eskandar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion IPO Deddy Korniasa mengatakan elektabilitas Prabowo dan Gibran mencapai 42,3% Deddy menyebut capaian elektabilitas tertinggi itu dipengaruhi meningkatnya elektabilitas Gibran secara pribadi yang menyumbang 0,8% Deddy merinci dari capaian itu hanya 22,3% yang mengaku sangat yakin terhadap pasalon nomor urut 2 sementara yang mengaku yakin 54,8% tidak yakin 15,2% sangat tidak yakin 3,8% dan 3,9% mengaku tidak tahu Deddy menyebut di posisi kedua ditempati pasalon nomor urut 1 ANIS Baswedan dan Muhaimin Eskandar jarak elektabilitas Amin dan Prabowo Gibran terpau 7,9% capaian elektabilitas Amin selisih 7,9% dari pasalon nomor urut 2 yakni 34,5% kata Deddy dalam pemaparan Rabu 10 Januari 2024 ada pun posisi terakhir ditempati pasalon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan perolehan 21,5% Deddy menyebut posisi Bontot ini dipengaruhi juga oleh elektabilitas Mahfud Mahfud justru sebaliknya ia menurunkan elektabilitas Ganjar cukup tajam yakni sebesar 3,4% kata Deddy kemudian yang B Median Median merilis hasil survei terkait elektabilitas tiga pasangan calon peserta Pilpres 2024 hasilnya pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengungguli ANIS Baswedan Muhyimin Eskandar atau Cak Imin dan Ganjar Mahfud Median melakukan teknik wawancara tetap buka langsung dalam survei ini hasilnya adalah pada bulan Desember Prabowo Gibran 43,1% ANIS Cak Imin 26,8% Ganjar Mahfud 20,1% tidak tahu 10,0% kemudian yang C lembaga survei nasional LSN LSN merilis survei elektabilitas tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 hasilnya elektabilitas pasron nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka unggul atas dua pasron lainnya hasilnya Prabowo Subianto 49,5% ANIS Cak Imin 24,3% Ganjar Mahfud 20,5% tidak tahu 5,7% kemudian yang D lembaga survei Indonesia LSI LSI merilis hasil survei di wilayah Jawa Timur terkait elektabilitas pasangan capres-capres di Pilpres 2024 hasilnya elektabilitas Prabowo Subianto Gibran unggul atas pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD serta ANIS dan MUHAIMIN hasilnya Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka 46,7% Ganjar Mahfud 26,6% ANIS Baswidan MUHAIMIN 16,2% tidak tahu 10,4% kemudian yang E Political Research and Consulting PRC hasilnya teman Prabowo Gibran 42,4% ANIS MUHAIMIN 28% Ganjar Mahfud 21,8% Rahasia belum menentukan pilihan 5,0% tidak tahu 2,8% kemudian Poling Institute Poling Institute merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden pasca debat capres yang lalu hasilnya pasca nomor 2 Prabowo Gibran unggul atas pasangan nomor 1 ANIS YAKIMIN dan pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud hasilnya teman-teman ya Prabowo Gibran 46,2% ANIS YAKIMIN 24,6% Ganjar Mahfud 21,3% kemudian kita lihat arus survei Indonesia ASI ASI merilis hasil survei elektabilitas capres dan capres di kalangan gen Z pasca debat capres hasilnya elektabilitas Ganjar Pranowo Mahfud MD unggul di kalangan generasi Z hasilnya Ganjar Pranowo Mahfud MD 34,9% Prabowo Gibran 33,1% ANIS BASWEDAN MUHAIMIN 26,1% Tidak Tau 5,9% kemudian YAHAP Pusat Poling Puspol Indonesia Puspol Indonesia merilis hasil jejak pendapat bertajuk Peta Elektoral Pilpres Pilek 2024 periode Desember 2023 hasil survei ini menilai kemungkinan adanya pemilu dua putaran karena belum ada pasron yang menyentuh angka 50% plus 1 kemudian yang berikutnya ID Cipta Reset and Consulting ICRC ICRC hasil survei untuk periode Desember 2023 untuk capres cawapres hasilnya pasron nomor 3 pada pemilu 2004 Ganjar Mahfud menempel pasron nomor 2 Prabu Subianto Kibran Raka Peming Raka Ganjar Mahfud berada di urutan kedua dengan capian 29,1% menempel Prabu Kibran di urutan pertama dengan 39,4% sementara Anies Muhaymin berada di urutan terakhir dengan 25,6% Nah Nah itu teman kalau kita melihat hasil survei terbaru per hari ini dan kalau kita boleh simpulkan bahwa pemenangnya tetap Prabowo di nomor 1 kemudian yang kedua Anies yang ketiga Ganjar Pranowo ini berdasarkan hasil survei tetapi ini bisa dibuktikan nanti teman pada waktu Pilpres 2024 Nah itu sahabat video channel yang bisa kita bahas terima kasih sudah menonton jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax